Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya 57 TV ya baik kali ini edisi saya akan unboxing ya seperti janji saya yang kemarin saya juga akan unboxing sebuah router HS airpo CPE 200 ini ya dan kebetulan produk ini sudah sampai di tangan saya dan saya juga akan unboxing ini ya baik ini untuk tampilan awalnya ya teman-teman seperti ini bentuknya eh kotak persegi panjang begitu dengan desain warna biru-biru apa ini intinya warna biru ya teman-teman baik untuk di sisi depannya di sini ada tulisan HS airpo 300 mbps wireless and 4G LTE outdoor CPE ya sama seperti sama persis seperti yang ada di gambar ya teman-teman baik di sini ya bisa dilihat teman-teman 4G LTE terus juga sudah support POE terus di sini kartu SIM nya ini look and play ya jadi otomatis HPN nya begitu dan perlu teman-teman ketahui teman-teman ya untuk slot SIM nya ini menggunakan slot SIM yang gede teman-teman ya jadi bukan yang kecil kayak yang di HP itu baik dan di sini juga kita mendapatkan garansi ya teman-teman selama satu tahun ini nggak tahu nanti proses garansinya seperti apa jika satu sebelum satu tahun sudah mengalami kendala ya teman-teman baik untuk di sisi sebelah sampingnya di sini ada tulisan juga HS airpo sama ya sama-sama seperti yang di depan di sini Hai juga sama perbedaannya ada di sini nih teman-teman paket ya paket yang didapat nanti ada ada CPE 200 unitnya itu satu terus ada 24 volt POE nya ya adaptor terus ada quick installation grid ya atau cara instalasi terus ada kabelannya ternyata teman-teman ya ada kabelannya terus ada plastik plastik juga ditulis teman-teman di sini ya terus juga ada dua antena 9 DBI omni direksional nah ini ini kelebihan dari es airpo ini ada antenanya teman-teman ya dan ini support 9 DBI ya teman-teman 9 DBI baik untuk di sampingnya lagi ini juga sama ya keterangannya terus juga ada barcode di sini terus terus juga ada keterangan CPE 200 300 mbps wireless and outdoor for CLTE CPE terus IP yang bisa nanti kita akses ya untuk setting di web UI nya di 192.168.1.254 untuk passwordnya sendiri admin dan powernya ini 24 volt pasif poe atau poe pasifnya ini SSID nya dan tanpa password ya teman-teman nah ini untuk kode serial number nya begitu teman-teman di sisi ini kosong teman-teman di sini juga kosong lalu di bagian belakangnya teman-teman di sini tertulis ya HS airpo seperti biasa ada 300 mbps wireless model juga sama terus ada spesifikasinya di sini teman-teman ya ya menggunakan chipset MTK 768 terus flashnya 8mb dan SD RAM nya 64mb ini kalau enggak salah seperti memori nya Xiaomi router Xiaomi 4a ya yang 100 m kalau nggak salah nah terus di sini ada antenanya ya 2,4 GHz 2x9dbi omnidireksional antena terus juga ada 4 GHz 1x9dbi omnidireksional antena nah ini juga saya bingung nih 2x9dbi sama 1x9dbi berarti kan totalnya antenanya ada ada 3 ya harusnya teman-teman tapi kenapa aku ada dua ya kita nggak tahu ya Nah terus disini ada untuk 4G spesifikasinya ya bisa dilihat teman-teman eh kecepatannya hingga mencapai 150 mbps untuk download dan 50 mbps untuk uploadnya ya gitu ini 4G nya modelnya Qualcomm gitu ya terus 4G nya ya frekuensi yang mendukung disini FD LTE FDD nya di band 1 band 3 band 5 band 8 terus di LTE TDD nya ya intinya yang penting ada band 40 nya support untuk smartfren dan simpati telekomsel begitu ya teman-teman terus ada wcdml nya juga terus ada juga ada lagi GSM nya juga nah terus untuk transmission rate nya ini untuk wi-fi nya ya teman-teman ini wi-fi di jalan di frekuensi ini 2,4 GHz 300 mbps terus LTE nya cat 4 teman-teman ya 150 mbps untuk download dan 50 mbps untuk upload nya begitu wi-fi rank nya ya sama ya 1-13 untuk wi-fi channel nya rank nya juga sama ke headset nya begitu ya teman-teman terus ada lagi disini physical interface nya 2x10 100 mbps 2x10 100 mbps lannya jadi slot lannya itu nanti ada dua ya teman-teman dan support poe24 volt gitu terus di dalamnya juga ada satu tombol reset terus juga ada slot memory sim mikro sim ini sebenarnya bukan mikro ini tapi standar ya karena gede teman-teman begitu itu nah ini untuk indikator ya indikator 4G nya sistem lan dan power nya terus power nya ini 24 volt poe power supply dan DC nya 12 volt 1 ampere jadi ini 12 volt 1 ampere ini ini untuk kabel adaptor ya kayak adaptor ya kayak Xiaomi terus ya tepeling juga rata-rata 12 volt begitu ya adaptor nya ini nih orbit star 2 juga 12 volt ya teman-teman nanti teman-teman bisa gunakan adaptor orbit star 2 ya kalau misalkan teman-teman sudah bosan dengan orbit star 2 terus beli ini ya adaptor nya kan gak ada disini hanya ada poe nah adaptor nya juga bisa pakai yang 12 volt ini atau adaptor dari orbit star 2 nya begitu ya protection level nya IP 65 begitu ya nah terus disini ada working environment teman-teman ya temperatur 20-70 derajat storage temperatur nya 40-75 derajat dan pokoknya banyak lagi lah ini bahasa inggris ya saya enggak fase bahasa inggris teman-teman baik disini ya gambarannya seperti ini teman-teman ya ini untuk kartu sim nya ya terus juga disini ini tahan petir kayaknya ya teman-teman kayaknya ini tahan petir teman-teman karena gambarnya ini ada petir ya kan nah ini aneh juga ini terus ada double antena disini ya antenanya 2 terus look and play with 4G wireless apa ya jadi sebenarnya ini sangat simpel dan mudah teman-teman tinggal pasang tancap langsung bisa digunakan ya teman-teman namun disini karena IMEG nya harus custom harus diganti nah kadang-kadang ada yang produk yang produk ini yang kita beli sudah IMEG nya sudah terdaftar dan ada juga yang belum nah nanti kalau yang IMEG nya belum kedaftar ataupun kartunya enggak kebaca teman-teman itu wajib ganti IMEG ya nanti kita bikinkan video ya di video yang lain ya video selanjutnya terutama untuk penggantian IMEG nya baik teman-teman dan tanpa pikir panjang ya kita langsung buka saja nah ini untuk dalamannya seperti ini teman-teman ya mungkin simple ya gitu baik disini ada untuk unitnya hs airpo di bungkus plastik seperti ini ya ya mungkin berapa nih catukilan ada ya teman-teman gitu nah ini bahannya pun juga plastik ya gitu kayaknya sih nanti kalau ditaruh di luar ruangan mungkin rembes gak ini ya kayaknya sih enggak ya teman-teman soalnya tebal juga begitu ini untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman nah nanti dibuka lagi lah gitu terus disini bener ya teman-teman ada kabel nah ini kurang lebih panjangnya 1 meter teman-teman ya 1M disini terus ada OE pasif adaptornya disini bener ya 24V 0,5A begitu ya 12W disini baik terus ada disini dua antena disini ya panjang juga seperti ini kayak setik nih teman-teman bisa buat bermain drum kayaknya baik oke terus ada lagi disini apa ini ini surat cinta kayaknya teman-teman oh bukan teman-teman ternyata ini cara ganti email teman-teman ya jadi disini sudah diberi tutorial ya untuk cara ganti emailnya ya berarti ini gak usah bikinin video tutorial kayaknya ya teman-teman teman-teman juga sudah bisa protect sendiri ini gak perlu video tutorial ya nah ini sudah sudah lengkap ya cara ganti emailnya nanti bisa disesuaikan emailnya gitu baik hati juga nih ya HS Airpo terus lanjut ada apa lagi disini eh quick installation grid ya ini panduan penggunaan ya teman-teman ini kayak kitab ini ini kayak buku saku pramuka teman-teman teman-teman pernah dulu pas waktu sekolah pernah ikut pramuka enggak kalau pernah ini seperti ini bukunya saku pramuka ya ini tinggal diteguk ntar dikasih di dalam saku begitu ya teman-teman baik ini untuk buku panduannya terus ada apa lagi nih teman-teman wah ternyata ada kabel tis teman-teman ya ya bener-bener ini memang untuk diperuntukkan untuk di luar ruangan ya teman-teman ya terbukti disini ada kabel tisnya ya kabel tis ini untuk apa ya untuk ngikut hitungan ngikut kamu nih biar mati wah oh enggak enggak teman-teman canda ya teman-teman baik itu ya dalamnya mungkin isinya seperti itu nanti kita ke produknya disini teman-teman nah disini ada lubang ya nah terus masukin kartunya dimana nih teman-teman apakah dimana sih masukinnya nah masukinnya disini teman-teman ya tinggal tarik ke atas nah disini tampilannya teman-teman baik yang ada tulisan lannya ini nanti buat sambungan nanti untuk akses pointnya ya akses pointnya bisa gunakan router kayak tp-link tp-link xiaomi ataupun yang lainnya begitu terus yang di sampingnya ini untuk poe-nya ya yang enggak ada tulisannya terus ada tombol reset disitu terus disini disini ada untuk powernya nah bawahnya itu untuk keluar masuk kartu ya teman-teman begitu ya ini gede teman-teman kartunya jadi bukan kartu yang mono ataupun mikro ya begitu ya teman-teman nah mungkin seperti itu ya ini tampilannya seperti ini teman-teman ya kecil sih kalau dibandingkan sama orbit star 2 ya lebaran orbit star 2 tapi kalau dari segi panjang mungkin panjangan ini ya teman-teman ya karena ini untuk outdoor sih teman-teman jadi modelnya itu kayak CPE itu ya kayak pemancar-pemancar itu loh gitu pemancar atau penangkap nggak tahu saya gitu ya ini seperti ini tampilannya nah nanti kalau sudah dimasukkan kartunya disini ya jika ingin menggunakan kabel adaptor ya tinggal colokan saja disini kabel adaptornya teman-teman nah ini POE nya bagaimana kalau misalkan ini kan harus ditancapkan ke tiang tinggi ya sana ya otomatis kan nggak mungkin kabel adaptornya panjang begitu ya nanti kan nyarinya juga nggak ada kayaknya susah begitu nah solusinya ya gunakan kabel lannya buat POE nya nah caranya bagaimana teman-teman nah ini saya langsung tunjukin langsung ya ke teman-teman ini kan ada kabel lannya dikasih bonus ini kan buat contoh aja sebenarnya sih kalau bonus ini jangan 1 meter ya 10 meter sekalian biar nanti bisa langsung praktek gitu ya teman-teman gitu nah oke kabel ini kita colokan ke POE nya ya teman-teman disini POE nya disini bukan di LAN nya teman-teman ya colokan di POE nya disini aduh nabrak nabrak teman-teman nah jadi di POE nya teman-teman ya teman-teman di POE nya bukan di tulisan LAN nya ini bukan ya nanti ini masuk di POE nya adaptor POE ini gitu tancapkan disini nah nanti ini dimasukkan ke stop kontak ininya nyala teman-teman begitu ya teman-teman jadi nanti nanti cara pasangnya seperti ini ini untuk teman-teman yang mungkin awam ataupun belum tahu ya tapi kalau yang sudah master ya yaudah lihatin aja ya teman-teman begitu ini seperti ini nah terus cara mengoneksi nya ke access point nya nah disini kan ada LAN nih ya kan teman-teman nah nanti masukkan lagi kabelnya satu berarti teman-teman harus ada dua kabel masukkan LAN disini terus baru disambungkan ke mungkin kayak TP-Link 840 ataupun yang lainnya lah seperti itu ya begitu nah disini kok ada LAN nya LAN nya buat apa ya kan LAN nya nanti dipakai kalau misalkan jarak pendek ataupun nggak dipasang di luar ruangan begitu LAN ini dipakai kalau kita menggunakan adaptor yang ini nih ya 12V begitu ya paham ya teman-teman begitu itu ya jadi unboxing nya itu mungkin cukup segitu saja nanti aduh susah 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 ininya teman-teman apa namanya kita nyopot nya susah teman-teman oh ya sudah sudah ter terlepas ya mungkin itu saja ya teman-teman untuk video unboxing kali ini mungkin durasinya sedikit panjang nggak apa-apa ya biar teman-teman tahu dan gamblang ini bagaimana barangnya ya dibilang enteng-enteng banget sih begitu baik nanti ditunggu video selanjutnya ya untuk settingan cara settingnya bagaimana begitu ya teman-teman jadi seperti itu seperti itu saja ya nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ya silahkan tanyakan saja di link komentar seperti biasa baik teman-teman terima kasih untuk waktunya saya undur diri sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih